Setelah pasukan Jepang dari Angkatan Laut Kaigun berhasil menguasai Kalimantan dan Angkatan Laut Rikugun berhasil menguasai Palembang, terbukalah kesempatan Jepang untuk menguasai Jawa. Yang merupakan pusat kekuatan Belanda pada 1 Maret 1942, tentara Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus yaitu Teluk Banten, Eretan Wetah, dan Kragen. Pasukan yang mendarat di Eretan dipimpin oleh Kolonel Toshinori Soji dengan kekuatan 5.000 orang. Mereka kemudian bergerak ke Subang dan berhasil menguasai lapangan terbang Kalijati. Dari Kalijati pasukan Jepang menyerbu Bandung dari arah utara pada tanggal 5 Maret 1942 ketika Ciatar digempur oleh Jepang. Tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang. Hingga pada 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan lokal, tetapi Jenderal Imamura memuntut penyerahan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Ada apa yang datang kemarin? Saya datang ke sini, ingin menanyakan lokasi penyerahan dari Jepang ke Belanda. Hmm, baiklah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pihak Belanda harus memberikan pasukan serikat jawab. Saya terus setuju dengan syarat itu. Itu terserah kamu. Kalau kamu tidak mau mengikuti persyaratan-persyaratan yang saya tunjukkan, saya tidak akan menghentikan peperangan. Saya akan menggombong kota Bandung dengan kapak-kapak yang sudah saya sediakan di sana. Tapi, saya akan memikirkan satu kali kesempatan lagi untuk kamu memikirkannya. Baiklah, kalau begitu. Saya menyetujui persyaratan itu. Saya akan menyerahkan pasukan udara Kalijati untuk pihak Belanda. Oke, terima kasih. Menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda. Dan dimulainya er baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelukur Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia serta mengumumkan kepaganda gerakan 3A pada tanggal 29 April 1942. Hai, bangsa Indonesia. Kami pihak Jepang akan melakukan perang-perangsi. Jika kalian memperkenalkan Jepang untuk melawan-perangsi. Saya menjanjikan Indonesia untuk merdeka. Apa yang ini cukup, Pak? Harus akalannya, Pak Jepang untuk merdeka. Kalau menjanjikan untuk merdeka, kami akan mengubarkan bendera Melapudi di samping bendera Jepang. Apakah kurang cukup, Pak Jepang untuk melawan-perangsi yang kalian tahu? Organisasi apa yang kalian masuk dengan gerakan artis dan apa yang berubahnya? Organisasi itu memperkenalkan organisasi umpun rumah rakyat Indonesia merdeka. Apakah kurang cukup, Pak Jepang untuk merdeka. Romusa. Setelah merubat hati pribumi, Jepang pun memanfaatkan sipati pribumi. Mereka memperpudak pribumi melalui Romusa. Penindasan kejam ini bahkan lebih kejam dari Belanda. Penindasan kejam ini bahkan lebih kejam. Oke, ya, saya mau, saya sudah terkodong. Ayo, pecah. Bapak, saya sudah terkodong. Bapak. Saya sudah terkodong. Bapak. Pergi, saya sudah pergi. Tunggu pergi, anak gadis. Tunggu. Siap. Kalau tidak, saya tidak akan dimakan. Saya akan melanggir selatang. Kodong-kodong apa ini? Kalau tidak enak. Tapi Tuhan, kamu sudah tidak makan sejak hari. Terima kasih. Pada saat yang bersamaan, Jepang mendapatkan serangan dari sekutu. Jepang pun terdesak dengan keadaan. Oleh karena itu, Jepang melakukan janji kemerdekaan pada Indonesia agar meredam perlawanan rakyat Indonesia. Bagaimana ini? Keadaan kita sangat mendesak. Sekutu menyerang kita lagi. Tambah lagi dengan petang. Benar, kita tidak mengingi perlawan mereka secara bersamaan. Kita lukis pasif jenderal. Bagaimana untuk mengulur waktu, menggalap hasilkan, kita berikan saja janji kemerdekaan kepada Indonesia. Baiklah, ayo kita lakukan. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniyaki, Koiso, mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1944, guna menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan Insinyur Soekarno dan Militer Jepang, Perdana Menteri Kaiso mewakilkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Teno Haika. Perdana Menteri Kaiso Jepang dengan ini menyatakan kepada rakyat Indonesia untuk dibebaskan di masa depan. Saya, perwakilan dari Perdana Menteri Jepang, berterima kasih atas para penggawai dan para tentara. Saya akan membentuk BPUBKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Paduka Yang Mulia Teno Haika, terima kasih telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang telah bertahun-tahun, sudah-sudah kami tidak tercapai. Dan sampaikanlah kepada Paduka Yang Mulia Teno Haika bahwa rakyat Indonesia dengan ini menyatakan dengan sangat berterima kasih dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya, pada 1 Maret 1945, Jepang meresmikan terbentuknya BPUBKI yang dipimpin oleh Rajiman Wedio Diningrad dan memiliki anggota 60 orang.